Artis dan narkoba seperti dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Kali ini pemirsa artis sekaligus model Catherine Wilson ditangkap polisi karena kedapatan memiliki dua paket narkoba jenis sabu. Tetangga sekitar rumah Catherine Wilson tidak menyangka artis sekaligus model tersebut ditangkap polisi karena terseret kasus narkoba. Selama menempati rumah di pangkalan jati Cineria Depok, Catherine Wilson dikenal tertutup dengan sesama tetangga. Hingga warga sekitar dikejutkan dengan kedatangan polisi ke rumah Catherine dan membawanya untuk diproses. Ceritanya tadi pagi itu sekitar jam 9 rame anggota kesini. Kita sendiri jadi tetangganya juga kaget ya mbak ya. Ada berita bahwa narkoba begitu. Karena beliau Catherine ini kalau di Haji Saleh ini ya kayaknya tenang-tenang aja aman-aman gitu. Saya juga di depan gitu tetangga tapi nggak pernah. Biasanya kan kalau tetangga bisa ada bahasa-bahasinya ini nggak. Cuma keluar pakai mobil pulang juga kita nggak tahu. Sebelumnya ditres narkoba Polda Metro Jaya kembali membongkar kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan artis. Kali ini artis Catherine Wilson ditangkap karena diduga memiliki dua paket kecil sabu. Catherine Wilson ditangkap di kediamannya di daerah Cineria Depok. Inisialnya adalah CW alias K ini berdasarkan laporan masyarakat kemudian kita lakukan penyelidikan kemudian melakukan penggeledahan di kediamannya. Ditemukan langsung pada yang bersangkutan ada dua paket jenis sabu. Dituga jadi sabu sekarang ini yang bersangkutan sudah kita emankan ya untuk kita bawa ke narkoba Polda Metro Jaya. Berat sabunya sendiri berapa berat? Masih kita ini kan dulu ya karena kan harus melalui pengujian apakah memang itu mengandung betul memang sabu atau tidak. Tetapi dugaan sementara ya bahwa itu adalah sabu dua paket kecil yang memang kita temukan padanya. Catherine Wilson adalah artis berdaerah Indonesia-Inggris yang mengawali karir sebagai model. Catherine kemudian melebarkan karir menjadi artis peran dan mulai dikenal sejak membintangi berbagai film nasional. Tim Liputan INews melaporkan. Nama Catherine Wilson bukan kali ini saja tercerat kasus hukum. Di tahun 2014 namanya sempat heboh karena tersangkut kasus pencurian uang. Kak Keket mengaku menerima mobil senilai 650 juta dari tersangka tindak pencucian uang Tubagus Cairi Wardana alias Wawan. Catherine Wilson harus kembali berhadapan dengan hukum. Masih lekat diingatan keterkejutan publik saat namanya tersangkut kasus pencucian uang yang melibatkan Tubagus Cairi Wardana alias Wawan. Meski 6 tahun berselang namun kasus ini masih diingat karena menjadi heboh lantaran wanita cantik yang akrab dipanggil Keket ini diduga menerima satu mobil mewah dari suami Bupati Tanggarang Selatan. Saat menjadi kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Tubagus Cairi Wardana, perempuan berdaerah Inggris Indonesia ini mengaku telah diberi mobil berjenis Nissan L Grand seharga 650 juta. Yang menarik Keket menyebut saat membeli mobil, Wawan mengaku single. Kini Catherine kembali berurusan dengan hukum. Dua paket sabu yang ditemukan di kediamannya menjadi tiket polisi untuk menceratnya dengan kasus kepemilikan narkoba. Tim Liputarai News melaporkan. Dua paket sabu yang ditemukan di kediamannya adalah kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah. Dua paket sabu yang ditemukan di kediamannya adalah kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah-kisah. Terima kasih telah menonton!